Halo Sobat Millenial, kalian sedang menyaksikan program Top Use of the Day by IDN Times bersama saya, Larsati Putri. Mario Dandi Satrio, yang merupakan anak pejabat Direkturat Pajak Kementerian Keuangan, terlibat pengeroyokan terhadap remaja bernama David, berusia 16 tahun, yang viral di media sosial. Mario pun kini ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan oleh polisi. Kegerasan ini pun bisa terjadi diduga karena teman perempuan Mario berinisial A mendapatkan perlakuan kurang baik dari korban. Lantas bagaimana kelanjutan kasus ini? Berikut kita simak informasi selengkap. Sejak Rabu kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan telah menahan Mario Dandi Satrio, yang juga anak pejabat di Kandul Direkturat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo, dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengeroyokan anak pengurus pusat GP Ansor, yaitu David. Sedangkan sang korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Untuk motifnya adalah Mario melampiaskan amarahnya kepada korban setelah ia mendapatkan informasi bahwa teman perempuannya yang berinisial A mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Tersangka mengkonfirmasi apakah benar korban telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Terjadi perdebatan akhirnya, terjadi peristiwa kekerasan terhadap anak, dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh, kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku, kemudian saat korban sudah terjatuh, pelaku menendang kepala korban, kemudian menendang perut korban. Nama Mario Dendi Satrio kini masuk ke dalam top pencarian di aplikasi TikTok. Setelah anak pejabat DJP itu ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan terhadap anak pengurus pusat GP Ansor Pusat, David, yang kini masih berusia 16 tahun. Mario yang memiliki pengikut sebanyak 9.500 di TikTok ini, sering memamerkan kemewahan mulai dari motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon, yang juga digunakan saat mengeroyok David. Akibat perbuatannya kini Mario terancam hukuman pidana 5 tahun yang dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta subsidi pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana 5 tahun. Sementara itu sang ayah korban, Jonathan, mengaku sudah memaafkan keluarga Mario atas peristiwa yang terjadi. Namun, proses hukum kasus penganiayaan anaknya masih terus berjalan. Terima kasih telah menyaksikan Top News of the Day pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDR Times. Salah Satiputri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!